Untuk mensupport belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo selamat datang di belajar bentar. Semakin lama driver Nvidia semakin besar ukurannya. Kemarin saya baru saja update ke versi terbaru, yaitu 472.12 dengan ukuran 740 MB. Dan sekarang terdapat pemberitahuan driver versi terbaru, yang loncat versinya jauh sekali, dari 472 menjadi 496, dan ukurannya mencapai 850 MB. Jika kalian mencari, pada mesin pencari terdapat fitur baru, yaitu shader catch size. Yaitu fitur yang bisa membuat kalian mengontrol berapa ukuran catch shader yang bisa disimpan pada ruang penyimpanan, untuk menyimpan shader yang akan dikompile. Tentunya bagi saya yang menggunakan GPU lama versi GTX 960, sudah tidak mendapat update fitur terbaru. Semoga fitur shader catch size ini bisa menambah performa saat bermain game. Tentu saja sekarang, saya belum melakukan update, karena baru kemarin mengupdate ke driver terbaru. Saya masih menggunakan 472.12. Sekarang saya akan mencoba mengupdate driver ke versi terbaru, yaitu 496.13. Sekarang saya sudah menggunakan driver Nvidia versi 496.13. Kita pergi ke bagian manage 3D settings, cari pengaturan shader catch size. Ini dia. Di sini kita lihat pengaturannya. Driver default adalah pilihan awalnya. Kalian bisa melakukan disable. Kalian bisa mengatur shader catch sesuai yang kalian inginkan. Dari 128 MB sampai unlimited. Untuk sekarang, saya akan menggunakan yang 5 GB. Di sini, pada bagian bawahnya, terdapat keterangan mengenai skenario penggunaan tipikal. Shader yang dikompile untuk aplikasi dapat dilewati jika hasil kompilasi tersebut bisa ditemukan. Di dalam catch. Ini akan mengurangi stuttering dan waktu mulai dari aplikasi. Tentunya jika ruang penyimpanan pada komputer kalian banyak, kalian bisa memilihnya sampai unlimited. Itu adalah cara mengatur catch dari shader. Kita sedai pelajaran kita. Terima kasih.